Halo temanku yang rantai motornya putus dan harus mendorong melewati puncak gunung hencok aman ke bos kabar yang cukup mengagetkan datang dari kecelakaan pesawat Malaysia MH17 pada tahun 2014 yang lalu atau 8 tahun yang lalu dimana makamah Belanda mengesahkan pesawat besar milik Malaysia Airlines itu ditembak jatuh oleh rudal milik Rusia yang menewaskan hingga 300 orang di dalam laporan yang diposting oleh Defense Security Asia pesawat MH17 ditembak jatuh oleh rudal pertahanan Rusia yang ditempatkan di timur Padang, Ukraina sementara itu makamah Belanda itu juga mengendalikan perbicaraan mengenai 4 suspek lelaki yang dikaitkan dengan insiden berkenaan tanpa kehadiran keempat tertuduh tersebut dalam penghakimannya yang menembakkan peluru berpanduk terbabit dari sebuah Padang di timur Ukraina 3 lelaki terbabit didapati bersalah oleh makamah dan dijatuhkan panjara seumur hidup manakah lelaki keempat dibebaskan 2 lelaki yang didapati bersalah itu adalah bekas pegawai perisik Rusia yaitu Igor Kirkin dan Sergei Dubinsky manakala yang ketiga ialah Leonid Karchenko seorang pemimpin pemisah Ukraina yang pro dari Rusia lelaki keempat merupakan lelaki warga Rusia dan dibebaskan bernama Oleg Polatov sementara keempat-empat lelaki itu tidak berada di mahkamah karena enggan menghadiri perbicaraan sejak ia bermula 2,5 tahun lepas sementara peluru berpandu yang disebutkan dalam aksi sangat-sangat menakutkan ini ialah sebuah rudal bug yang ditembakkan dari sebuah lokasi yang diklaim dikendalikan oleh Rusia sebuah padang-ladang penampiran performais ketika kejadian kawasan terbabit ialah lokasi pertempuran antara kumpulan pemisah yang disokong Rusia dengan tentera Ukraina bagaimana menurut Anda bos apakah percaya Rusia yang menembak jatuh MH17 beri tanggapan Anda di kolom komentar salam komando selamat menikmati